di desa selukatan kejamatan mojotengah kabupaten wonosobo ini kalian bisa mencumpai dua tempat yang menarik salah satunya adalah jembatan gantung warna-warni yang sedang saya coba main-mainin ini teman-teman jangan khawatir tentang kekokohan jembatan gantung karena ini terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 62 meter untuk akses jalan ke desa sebelah dan jangan lupa foto yang banyak ya lalu spot yang kedua kita ke sumber mata air mudal masih di selukatan tentunya lihat deh kopi yang nikmat udara yang sejuk dan hmm ikan-ikan yang banyak nih sebelum menikmati keindahan lebih lama lagi kita lihat dulu yuk jalan akses menuju ke sini ini saya start dari jalan jawar kali beber nah teman-teman bisa pokoknya eh cari aja di map nih wisata alam Gunung Bismo itu kalau dari arah jawar belah bawah ini ada petunjuknya seperti ini tapi kiri deh Halo Oke wow pemandangan sekitar kita lewatin yang hijau-jauh terus ada sungainya terus bukit naik turun naik turun nih lalu kita ketemu di jalan berbatu yang cukup panjang ini agak-agak melelahkan sih kalau lewat jalan kayak gini itu harus siapin tangan yang kuat setelah jalan berbatu yang cukup panjang terus asfal lagi terus sekarang kita mau melewati jalan setapak ini jadi untuk yang bawa mobil harap siap-siap berjalan kaki yang cukup lumayan ini lokasinya udah di desa selukatan jadi selukatan itu nama desa terus nanti tanya aja sama warga sekitar karena nggak ada papan dan tunjuk ke untuk akses jalan kecil ini selamat menikmati hati-hati kalau musim hujan ya karena ini jalannya masih tanah masih licin banget iya iya masuknya tadi ya selamat 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 ini paling naik pikup ya ma tapi pikup itu parknya disitu tadi sebelum masuk ke sini kan iya keben-keben ke sini berenang ya ma iya sama teman sama siapa gitu ya ma iya kalau iya 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 akhirnya sampai juga ini ada penjual disana satu terus saya pesan kopi kopi yang terkenal disini kopi sulukatan karena ini memang penghasil kopi terus saya berkesembatan ngobrol sama penduduk disini sebenarnya nih ke awalnya apa sih kembatan dibangun ke atas Niki yuk musol jadi tuh diceritain asal usulnya jadi ini tuh yang bangunan ini yang kira uang ganti tuh ternyata dulunya adalah musola terus selain waktu kita beneran ada papa kita datangin lagi nih rame-rame ini berkempat jadi renang leh seleng kan terus nganu ikannya pingsan kayak berani gak tuh dari sini tuh jumpa 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 oke oke cukup sekian dulu video saya kali ini ini isinya selanjutnya adalah foto-foto-foto-foto terus kalian pernah kesulukatan gak jadi mana tempat favorit kalian yang mudal atau yang jembatan gantung kayak nang buku gambar sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati